bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh praktik menghitung harta warisan untuk kelas 12 dalam pelajaran ilmu faroid yuk simak bersama-sama bagaimana perhitungannya pertama yang harus kita perhatikan adalah istilah dari ahli waris dan pembagiannya ahli waris itu ada dua macam, yang pertama zawil furud yang kedua asobah zawil furud itu bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam al-quran, sedangkan asobah disisa dari pembagian zawil furud kemudian yang harus kita pahami juga adalah tentang istilah hijab dan mahjub hijab, hijab itu yang menutupi, mahjub hijab itu yang tertutupi, nah hijab itu ada dua macam hijab hirman dan nukson hijab hirman itu adalah hijab yang tertutup secara mutlak sebagaimana anak akan menutupi cucu sehingga cucu tidak bisa mendapatkan bagian sepenuhnya dan yang kedua istilah dalam hijab dan mahjub hijab adalah hijab nukson ya ini adalah hijab yang hanya sekedar mengurangi haknya saja sebagaimana haknya suami yang seharusnya seperdua menjadi seperempat jika memang dia memiliki seorang anak laki-laki dan ibu juga menampilkan untuk bagian pembagian zawil furudnya suami mendapatkan hak satu per dua jika memang tidak memiliki anak dan seperempat jika memiliki anak untuk istri perbandingannya seperempat dan seperdelapan sedangkan untuk ibu dan ayah sepertiga dan seperenam jika memang tidak memiliki atau memiliki cucu dari anak laki-lakinya dan juga perhatikan untuk yang lain bisa disimak dan selanjutnya adalah asobah yang perlu kita perhatikan asobah adalah sisa sisa dimana ketika zawil furud sudah tertunaikan yang pertama asobah bin nafsihi anak laki-laki cucuk laki-laki dan anak laki-laki tersebut dan bisa dilihat ya sisa yang lainnya ada disitu dan kedua adalah asobah dengan saudaranya anak perempuan itu bukan asobah tapi jika bersama laki-laki bisa menjadi asobah yang selanjutnya masuk ke intinya yakni perhitungan untuk harta warisannya harta yang memang sudah dibagikan ini dan itu seseorang yang telah wafat meninggalkan harta sebesar 180 juta setelah dikurangi pengurusan jenazahnya alih warisnya satu istri kemudian ibu dan dua anak laki-laki maka hasil pembagiannya adalah nah selanjutnya yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah ingat-ingat kembali tentang pembagiannya untuk isi menjadi 1 per 8 dan ibu 1 per 6 lalu kita carikan KPK-nya yakni 24 berarti 3 per 24 dikali 180 juta lalu 4 per 24 dikali 180 juta kemudian seluruhnya dikurangi haknya untuk Zawel Furud baru didapatkan haknya untuk asobahnya dan berikut adalah untuk contoh perhitungan dari soal yang tidak berbeda dengan yang pertama dimana perhitungannya memiliki asobah Bapak Fulan meninggal dunia meninggalkan warisan sebesar 1 juta setelah dikurangi pengurusan jenazahnya menjadi 96 juta ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri ibu seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan sebenarnya tidak terlalu beda dengan yang sebelumnya karena memang sama-sama memiliki asobah tetapi dalam hal ini adalah ada perbandingan yang diterapkan untuk asobah yaitu 2 banding 1 karena memang anak laki-laki terhitung 2 dan anak perempuan terhitung 1 jadi nanti asobahnya sisanya itu dibagikan dengan 4 karena anak laki-laki dihitung 2 demikian penjelasan tentang perhitungan ilmu mawaris jika masih ada yang perlu dipertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan dan sukses untuk ujiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih